Intro Ashanti mengupayakan banyak cara untuk menyembuhkan sinusitis kronis yang dideritanya tanpa operasi. Sebelum melanjutkan videonya mohon dukungan Anda untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah mari kita lanjut videonya. Kondisi Ashanti mulai membaik setelah mengalami pendarahan akibat penyakit sinusitis akut. Istri Anang Hermansyah ini telah menjalani perawatan. Ashanti mengupayakan banyak cara untuk menyembuhkan sinusitis yang dideritanya tanpa operasi. Belum lama ini Ashanti telah melakukan tindakan sedot cairan sinusitis di bagian pipi kirinya. Tindakan itu dilakukan lewat bedah mulut. Hasilnya, Ashanti merasa napasnya lebih lega. Namun, masih ada cairan sinusitis di bagian wajah yang lain dan harus dikeluarkan. Kini Ashanti ingin mencoba terapi akupuntur untuk menghilangkan cairan sinusitis itu. Ashanti pun melakukan pemeriksaan ke dokter lain setelah sedot cairan sinusitis. Meski sudah sedot cairan sinusitis di pipi kiri, cairan sinusitis masih ada di beberapa bagian wajah Ashanti yang lain. Abis itu tadi ke dokter lagi, yang satu lagi yang dokter sinus juga. Katanya memang yang di pipi sudah hilang. Tinggal yang di bagian dekat mata, dahi, sama hidung. Masih ada sedikit-sedikit terang Ashanti. Dokter bilang, kemungkinan kalau nggak mau dioperasi, dikasih obat. Lanjut Ashanti. Bahkan, Ashanti tak sadar bahwa mulutnya dibedah lantaran dirinya merasakan mati rasa. Ashanti baru merasa ngilu beberapa waktu kemudian setelah mulutnya dibedah. Kini, Ashanti tinggal mencoba memulihkan lagi indera penciuman dan indera pengecapannya lagi. Selain itu, dokter juga memberikan obat antibiotik untuk memantau cairan sinusitis pada wajahnya. Dan kini Ashanti pun ingin mencoba terapi seperti akupuntur atau terapi lainnya secara herbal. Hal ini agar dirinya tak harus operasi untuk menyembuhkan sinusitisnya tersebut. Aku juga mau coba terapi-terapi kayak akupuntur. Pengobatan apapun yang ditawarin yang memang bisa menyembuhkan. Herbal atau apapun. Mau coba. Ungkapnya. Supaya gak perlu dioperasi sambil nunggu obat dokter ini 2 minggu. Lanjutnya, Ashanti mengaku. Cairan sinusitisnya lebih banyak di bagian pipi kiri dibandingkan sebelah kanan. Ashanti juga menyampaikan bahwa sinusitis itu berbahaya. Hal ini lantaran cairan sinusitis dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Dapat menyebabkan meningitis hingga komplikasi. Mari kita doakan semoga Ashanti cepat sehat kembali. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih.